Disini saatnya memasukkan daging kerbaunya Kira-kira 100-150 gram Ini kita masak sampai dia menghendam Tadi kan saya sudah dapat daging kerbau dari Pak Junet Sekarang saya ingin masak daging kerbau di antara kerumunan kerbau ini Saya ingin menumis kira-kira 1 genggam beras ya Yang sudah dicuci Lalu akan saya tumis dengan bawang putih Bawang bombay dan juga mentega Mentega atau butter ya Lalu saya ambil 2 siung bawang putih ya Kita geprak aja kasar Lalu kita masukkan Nah kita cium ya Wah ada kebua bule Nah ini kita lihat berasnya ini sudah wangi dengan bawang putih Dan juga 2 sendok makan margarin ya Lalu saya ingin tambah wangi-wangian Tambahkan dengan pala Nah Kemudian saya mau pakai kayu manis Kayu manisnya langsung saya masukkan dan saya tumis di nasi ini Selain pala dan kayu manis Sahabat Harmoni juga bisa menambahkan sedikit cengkeh Agar aromanya lebih kaya Hasilnya pasti yahut deh Setelah beras ini ditumis Kalau boleh tambahkan sedikit air ya Ini namanya proses mengaron Lalu ditambah dengan beberapa potong bawang bombay Cabai rawit utuh ya Cabai rawit utuh kita buang batangnya Lalu biarkan dia sampai mengembang ya Sampai aromnya Lalu kita tambahkan juga sedikit garam Di sini saatnya memasukkan daging kerbaunya Kira-kira 100 sampai 150 gram Ini kita masak sampai dia mengembang ya Sampai si dagingnya ini matang Sahabat Harmoni jangan lupa Kalau mau menambahkan air Sedikit demi sedikit ya Biar enggak gosong Dan biar kadu dagingnya keluar Nah sekarang kita tambahkan lada Kita ambil sejumput saja Lalu kita sebarkan di sini Kita masak sampai dagingnya ini matang Dan mendidih Sahabat Harmoni kita lihat Nasinya sudah matang ya Sudah 3 per 4 matang Nasi ini saya pindah ke tanak ya Saya akan menanaknya Akan mengukus sebenarnya Kita pindahkan setengah dulu Nah lalu kita masukkan Daun jeruk Kita kukus kira-kira 10 menit Sampai 15 menit Wah kerbaunya mendekat Mungkin karena ada air garam ya Air garam memang minuman favorit si kerbau Dan air ini selalu dibawa para penggembala Sawah Harmoni kita lihat Sudah 15 menit ya Apakah nasinya sudah matang Yuk Warnai nasinya coklat Pak Junit Tolong ini minta Apa Daun pisang pak Buat siring Waduh Pak Junit terima kasih Taruh di sini pak Ya taruh di sini Aduh mantap nih Sawah Harmoni kita lihat nih Nasinya ya sudah matang nih Wangi banget nih Wangi ya Boleh juga nih pak Bagi-bagi nih Tuh Waduh Waduh Nah lalu kita ambil Daun ketumbar ya Atau bahasa Inggrisnya Cilantro Atau bahasa Inggrisnya Gika